Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semuanya Dimanapun Anda berada Jumpa lagi Dengan Pace kosong-kosong Ini yang kemarin lor Alhamdulillah hari ini sudah kelar Dan ini Wujud Selesainya 125HT yang Dipasangin Turbo Ini tetap kita masih pakai aslinya Nanti saat disetar itu Ciri khasnya 125HT itu tetap ada Tetap ada Cuma Ya agak bunyi Ngir-ngir gitu Karena sudah ada turbo nya Untuk 125HT Karena pelatuk rack nya itu kan manual Tidak pakai vakum Tidak pakai vakum Kita sebelum pemasangan turbo itu wajib membuka Ini Petak ini dibuka Nanti disini itu ada Ini dilepas nih Bautel ini Ada pusingnya Itu pusingnya dibuang Jadi Nanti biar saat Dikes Mentok itu Dia juga bisa ngikuti Enggak ngelimit gitu Kan ada limitnya Pusingnya itu Pembatas RPM Pembatas gas Saat gas ditekan itu Dia itu Yang mentoknya sampai sini aja Enggak bisa fall Kayak Enggak bisa mentok Kayak kanter Dina Atau Yang sudah pakai vakum Untuk penyetelannya Seperti biasa lah Dan Harusnya Kalau 125HT Dikasih turbo Dipasangin turbo itu Dihinjak gas itu langsung Responsif gitu Oke Sekarang Enggak usah banyak bicara Enggak usah banyak omong Kita setar Iya Bismillahirrahmanirrahim Ciri khasnya 125HT itu Tetap ada loh Nah dikarenakan Boss pomnya itu Masih memakai standarnya Tapi Menurut saya Daripada diganti Memakai boss pom 130 Itu Mendingan Menakai yang Satu-satunya Karena Basah-basahnya itu Lebih cepat Seperti ini Respon Jadi ini Apa Hawa Selang Hawa Masuk ke Nah ini yang kemarin Masuk ke Intai Masuk Yang air Ini sudah ada Jadi 125HT itu Sudah ada Enggak perlu Ngebor Enggak perlu Nginai lagi Sudah ada Kita buka baut Baut Beli baut Sudah Jadi Untuk nozzle Ini tekanannya 180 bar Dalam Clipnya Inteknya 40 Exocenya 50 Maaf Sorry Inteknya 0,40 Exocenya 0,50 Dan Sekali lagi Brawler Madek Ini Apa Udara Atau Oksigen Yang disembuhkan Turbo Yang masuk Ke Intek Manipul Itu Kebaiknya Jangan Memakai Pipa Standlist Jangan Memakai Standlist Karena Standlist Sifatnya Kan Sudah Panas Kalau Sudah Panas Dinginnya Itu Lama Ini Mau Tiba Galvanis Kalau Galvanis Itu Kan Campuran Antitarat Dengan Besi Setengah Cor Yang tebal Medium Air Dan Untuk Knelford Sendiri Ini Tak Kasih Loos Tidak Pakai Tabung Sudah Saya Bikinkan Nampot Tidak Pakai Tabung Namun Suaranya Tetap Standar Tidak Berisik Tidak Percaya Itu Cleaner Itu Yang Belakang Sekarang Kita Belayar Sangat Responsif Sekali Beda Dengan Menggunakan Boston 130 Karena 130 Itu Masih Melalui Vakum Turbo Yang Disebulkan Untuk Dari Turbo Ini Yang Disebulkan Melalui Tipe Saluran Intek Yang Masuk Intek Ini Sebagian Itu Akan Menyebulkan Meniupkan Bakum Itu Jadi Labat Cuma Ini Kekurangannya Ya Termisinya Masih Pakai 125 Ht Untuk Tanjakan Sudah Cukup Lumayan Lah Perubahnya Sudah Banyak Cuma Untuk Lebih Bagusnya Lagi Diganti Dengan Termisi 130 Ht Karena 125 Ht Langkahnya Tidak Beda Dengan 130 Ht Kalau Ini Lari Bencang Cuma Kalau Untuk Nanjak Ya Kurang Kurang Detek Dibanding Dengan 130 Ht Nanti Ini Selanjutnya Sama Pemiliknya Mau Diganti Dengan 130 Ht Itu Termisinya Untuk Penggantian Termisi 30 Ht Tidak Perlu Mengganti Mangkok Ini Tidak Perlu Tapi Cukup Ada Termisi Nanti Dilepas Dibikinkan Adapter Sudah Langsung Masuk Lajah Terus Paling mudah Masuk Galik Susah Bos Tidak J Tidak Tidak ini kalau kasih mati ditarik bro ini suite nya sulayo ini sekena ini nyambut gitu aja ya bos sementing gelinding melakukan halon-halon halon-halon sementing kelakson oke ya bro next selanjutnya sampai ketemu di video-video saya yang lain salam sukses salam sejahtera salam satu profesi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh